Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel DedanGames dan selamat datang kembali juga di... Bukan Yu-Gi-Oh! Master Duel ya, tapi Yu-Gi-Oh! OCG teman-teman Oke, di video hari ini gue ingin membagikan kepada kalian kombo dari Centurion White Forest ya teman-teman Langsung aja, kita mulai brother, kita mulai Kita pause dulu, ya step Kita kombonya dimulai dengan LZ ya teman-teman ya, dimana LZ efeknya bagus Efeknya adalah, kita bisa send satu spell trap dari tangan atau field ke graveyard Special summon kartu ini dari tangan, oke Lalu kita bisa tambahkan satu White Forest Monster dari deck ke tangan kecuali dirinya sendiri, that's it, oke Langsung, kita jadi tidak makan normal summon ya teman-teman ya Kita special summon, ya buang spell trap Terus tambahin si Rusia ya teman-teman ya Rusia disini efeknya bisa special summon kalau ada monster White Forest Gitu intinya, jadi kita bisa panggil dari tangan Yes, lalu kita bikin Synchro Level 6 teman-teman Synchro Level 6 nya mantap Efeknya adalah, ketika kartu ini terspecial summon Kita bisa send satu spell trap dari tangan atau field ke graveyard Lalu tambahkan satu kartu White Forest atau satu light spell caster monster dari deck ke tangan, oke efeknya Disini gue ambil spell caster kalau gak salah Ya, tambahin si Astellar teman-teman Oke Disini Astellar makan normal summon ya, kita normal summon Astellar nya Yes Yes, Astellar ketika di Bukan ketika di normal summon sih Efek di fieldnya ya, bisa Bisa send satu spell trap dari tangan atau field ke graveyard Special summon satu light spell caster tuner spesifik dari deck ya Dan Seperti biasa, kita akan summon Akan summon Primera disini It's oke, Primera Stronger Ambil field spell Ya, ambil stand up Yes Ya, kita disini ke Level 8 Level 8 nya si White Forest Disini, yup, betul Efeknya adalah, ketika kartu ini tersinkro summon menggunakan tuner synchro Yang dimana si ini adalah tuner synchro, si RCLA ini, si level 6 nya Kita bisa target satu spell trap yang ada di graveyard kita, tambahkan ke tangan Oke Jadi kita bisa ambil lagi kartu spell kita It's good man Lalu kita disini synchro summon ke Oxila Oxila ambil palangs temen-temen Lalu disini gue langsung aja Karena dia quick effect kan Efeknya si Rusia ini ya temen-temen ya Iya, Rusia mana Quick effect Ketika kartu ini ada di graveyard Quick effect Kita bisa target satu White Forest synchro monster Yang kita kendalikan Atau yang ada di graveyard kita ya temen-temen Ya, kembalikan ke extra deck Dan jika kita lakukan special summon kartu ini Tapi negate efeknya It's okay Gue langsung trigger Ya, special summon Dan dia level 4 tuner Bagus Yes Ya, kita ambil palangs Disini kita pake stand up centurion nya Send satu kartu Ya, kartunya kartu yang kita ambil lagi Tadi pake level 8 ya kan Ya, kita pasang trudea Seperti biasa temen-temen Trudea ubah ke level 8 Siapa tau kena imper ya kan Ya, level 8 Ya, mundur Terus ke gargoyle Gargoyle special summon Lalu kita ke crimson Crimson Ya, chain Yes Ya, crimson ke blazer Yes Lalu gargoyle balik ke tangan It's good though Ya, lalu set palangs End face Lemahnya combo ini adalah Kalo kita kena nih biru Kelar sebenernya kombonya temen-temen Karena extra deck itu bagus ya kan Dan ini deck jelek banget Going second menurut gue Karena hand trap nya lebih sedikit ya kan Kalo versi pure kan kalian bisa Bisa Gue main di master duel ya Bisa 23 hand trap Bawahnya Disini gak bisa ya Karena kita Karena kita bawa kartu-kartu White forest temen-temen Jeleknya itu sih menurut gue Ya, kita pasang Palangs nya Lalu end face temen-temen Yes Giliran lawan Lawan disini Misalkan mau ke battle phase Kita Hidupin Primera Kita Kita panggil Primera maksudnya Terus kita panggil Trudea juga Terus kita ke Crimson Ke blazer kedua Yes Kita ke blazer kedua temen-temen Atau kalian mau ke supernova Silahkan Atau kalian mau ke Ke kuasar ya Suka-suka kalian Tapi menurut gue Blazer is the best Karena dia Nge-banish nya Kos ya temen-temen Jadi tidak bisa kena imper Tidak bisa kena call by Tidak bisa kena Ya, itulah intinya Oke, that's it temen-temen Untuk kombo pertama Kita ke kombo kedua Oke, temen-temen Kita udah di kombo kedua Di kombo kedua ini Kita dimulai dengan Astellar ya Kalau tadi kan pakai LZ Ini kalau mulai pakai Astellar Oke Ya, Astellar Send Spell Trap Caman Primera Primera ambil Field Spell Ya, Field Spell Kalau kalian diawali dengan Astellar ya Ke Primera Primera ambil Field Spell Kalau kalian belum punya Dan pastikan Field Spellnya Diaktifin dulu temen-temen Langsung aktifin Yes Ya Langsung aktifin Pasang Trudea Ya Udah gitu Kita langsung ke Erciela Yes Erciela Sebagai kos Buang si Stand Up Centurion Oleh karena itu Gue sarankan Langsung pakai efeknya si Stand Up Efeknya si Stand Up Centurion ya temen-temen Buat kos Si Erciela ya kan Yes Dan disini efek keduanya Si Astellar Ketrigger Yes Ya efeknya Astellar Efek kedua si Astellar Ketrigger Efeknya adalah Jika Spell Atau Trap Spell atau Trap Terkirim ke Graveyard Milik kita Untuk mengaktifkan Monster Effect Saat kartu ini ada di Graveyard Kita bisa special summon Kartu ini oke Karena ada Spell Trap Terkirim Untuk mengaktifkan Monster Effect Jadi kita Kita bisa Ini temen-temen Special summon Astellar Dan kita ke Synchro Level 8 nya Si White Forest Ambil lagi Ambil lagi si Si Stand Up Centurion nya Temen-temen Yes Dan Stand Up Centurion ini Tidak Once Per Turn Untuk aktifasi kartunya Beda efeknya Efeknya adalah Untuk pasang si Trudea ini Itu efek Itu Once Per Turn Temen-temen Untuk aktifasinya Tidak Oke Yes Kita special summon Rusia Yang kita cari Tadi pake Si Level 6 Ya kan Kalo gak salah Ya Iya dong Ya kita ke Auxila Auxila ke Palangs Yes Ya there you go Kita ke Trudea Disini kita Level 8 Si Trudea nya Ya Terus mundur lagi Gargoyle Gargoyle panggil Terus disini kita pake Rusia Temen-temen Balikin si Level 8 nya Ya panggil Kita ke Crimson Crimson Iya Ya whatever Ini sama aja Kayak tadi ya temen-temen Ya Crimson Terus kita aktifin Stand Up Centurion nya Kita set Palangs Dan kita End Pace Ya Ya kita set Primera Dan di giliran lawan Seperti tadi temen-temen Yes Dare Level 8 Dare Kita ke Crimson Ya ke Crimson Crimson aktifin Kita terus ke Blazer kedua Kalo kalian mau Kalian bisa ke Supernova disini nih Tapi gue rasa Blazer yang terbaik ya temen-temen Ya tetep Yes Blazer End Pace Gitu temen-temen Oke Kita ke decklist nya aja langsung Gue minim cut banget ya disini ya Oke gue Ini gue keluarin dulu si Sylvie Karena gue rasa kurang 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 bagus lah Oke Satu Nibiru temen-temen Satu Gargoyle Satu Atri Tuner tambahan aja Mungkin gue keluarin Atri Karena terlalu But well Whatever Toh ini cuma prototipe doang ya kan Tiga Primera Tiga Trudea Satu Rusia Rusia ini extender doang temen-temen Kalo kita normal summon Rasa-rasanya Ada yang lebih baik Untuk di normal summon ya kan Tiga Ash Blossom Tiga Maxi Tiga Astellar Tiga LZ Satu Failure Satu Triple Tactics Talent Satu Pot Prosperity Dua Bonfire Tiga Tales of the White Forest Searchernya si White Forest Tapi ini Minus nya ada Ada juga gitu loh Kita harus mengendalikan Illusion atau Spellcaster Monster dulu Mungkin gue keluarin temen-temen Gue keluarin gini Ya gue keluarin gini Ganti Imper Imper Gini mungkin ya Yes Imper Gini Sama Failure mungkin ya temen-temen ya Failure Jadi tiga biji gini mungkin ya Kenapa dia Mungkin ya Mungkin baiknya gini temen-temen Ya Gak usah pake Searchernya si White Forest Mungkin itu yang terbaik Oke Tadi Bonfire Terus kita ke Centurion Bones Satu Satu Crossout Tiga Emblema Oath Satu Wake Up Dua Stand Up Centurion Kalian gak butuh terlalu banyak Dua udah cukup Karena decknya udah mepet banget ya kan Tiga Infinite Impermanence Dan Satu Centurion Palance Extra decknya Dua Blazar Satu Supernova Dua Legatia Dua Auxila Dua Crimson Satu Crystal Wing Satu Crystal Wing Synchro Dragon Gue rasa Synchro Level 8 terbaik Untuk targetnya si Crimson Dragon Adalah si ini ya Crystal Wing Synchro Dragon Temen-temen Dan ya Ini monster masih Ada kartu baru Untuk Untuk Centurion Ini masih OCG eksklusif ya temen-temen ya Yang dimana efeknya ketika Ketika kartu Bla 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 Ya Ketika kartu ini tersingkro summon Kita bisa add satu emblema card Dari deck Atau graveyard ke tangan kita Lalu hancurkan Ya itu gak relevan Yang Yang relevan adalah Kita bisa Nge-add si emblema oath Karena emblema satu lagi Itu kurang Kurang bagus ya temen-temen ya Ya disruption sih Extra disruption sih Bani satu Target Bani shit Tapi ya Menurut gue Lebih baik Search Extender Emblema oath Karena jarang banget Kita akan ke level 8 ya temen-temen Ya kecuali kita di hand trap Sampai mampus Baru ke level 8 nya aja Misal True DA nya Di negate gitu Ya kan Kita aktifin field spell Field spell Pasang true DA True DA True DA Special summon True DA Di negate Atau kalian Pasang si Primera Pake century Stand up ya kan Terus di negate Ya whatever Intinya gitu lah temen-temen Kalian tau lah maksud gue Dan Satu Level 8 nya si White Forest Satu Level 6 nya White Forest Dan Satu Galaxy Photon Lord Satu SP Little Knight Oke gitu aja temen-temen Makasih udah nonton Dan Bye-bye brother Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you